Nah pemirsa sekarang kita beralih ke Kabupaten Anambas. Tidak kalah dengan kota Batam, sekarang kita melihat suasana Ramadan di Kabupaten Anambas. Terlihat banyak sekali penjual takjil di sekeliling Pulau Anambas dengan menjual aneka ragam makanan khas Melayu serta lauk pauk khas Melayu. Bulan Ramadan selalu identik dengan berbagai macam takjil yang dijual para pedagang makanan. Menjelang berbuka, ramai masyarakat berburu takjil untuk disantap di saat berbuka puasa. Seperti yang terlihat di jalan di Ponegoro Kabupaten Kepulauan Anambas, di sepanjang jalan banyak aneka takjil berupa kue dan mue, aneka air, dan lauk pauk yang dijual dengan harga yang terbilang sangat terjangkau. Pada saat mengunjungi salah satu pedagang terlihat beraneka ragam makanan yang dijajakan di atas meja. Di antaranya kue tepung gomak, buah malaka, kue jongkong, mie goreng, air tahu, air buah, dan masih banyak lagi. Kedai kue tersebut mulai buka dari pukul 10 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di lokasi berbeda, tepatnya di Jalan Hang Tuah di depan Happy Bakery adalah tempat yang paling banyak dikunjungi. Selain menjual gorengan, masih banyak aneka jajanan kuliner yang terdapat di sana. Namun ada beberapa kue yang dibilang sangat banyak diminati para pengunjung. Di antaranya adalah risoles dan cak kue. Nah pemirsa, sekarang saya lagi berada di lokasi selanjutnya, tepatnya di Jalan Hang Tuah. Di sini banyak sekali menjual kuliner Ramadan, satu-satu tempat yang paling rame dikunjungi adalah di depan Happy Bakery. Di Happy Bakery ini tidak hanya menjual gorengan, tetapi banyak kue jajanan lainnya yang diperjualkan di sini. Salah satu yang paling laris risoles dan cak kue. Sebentar lagi saya akan melihat proses pembuatan cak kue di depan Happy Bakery ini. Sekarang kita akan melihat proses pembuatan cak kue. Terima kasih telah menonton! Oke pemirsa, demikianlah liputan saya kali ini mengenai jelajah kuliner di sekitaran Tarempa di masa pandemi COVID-19 ini. Semudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan terus tetap bisa menjaga imun kita. Eko Syam TV Kepri dari Kabupaten Kepulauan Anambas mengabarkan.